Oke teman-teman so ya karena banyak banget permintaan Bang gimana cara farming Bang gimana cara farming duit gimana cara farming level walaupun di level gue baru 27 ya paling enggak gua udah tahu lah gimana cara sampai full temen-temen ya enggak 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 gampang-gampang banget sih sebenarnya ya butuh waktu juga tetep temen-temen ya tetep butuh grinding namanya game RPG kayak gini butuh grinding tetep Oke so yang pertama kita bahas leveling dulu oke leveling eh jangan leveling ya apa duit dulu kali ya ya leveling dulu deh leveling paling gampang sih leveling gampang banget Oke so pertama kali kalian ya udah pasti kalian laun demon ya pertama kalian laun demon udah nggak ada enggak enggak ada lagi dan kalau bisa kan awal-awal langsung dapetin breathing dapetin breathing awal-awal entah kalian ke flame breathing ada di pik lalu atau nggak kalian lightning ada di cost ya nih kalau nggak salah kos lurus terus kesana elok ya kesini lurus terus nih cost yang deket beach cost ya lurus terus aja lurus terus aja ntar kalian ke kiri sampai ketemu pantai nah itu disitu buat Thunder atau kalian mau belajar win-win ada di kotanya Oki Okuia kalau nggak salah disitu itu juga ada atau kalian mau belajar kayak gua water water tempatnya ada di kalau nggak salah lurus ke depan tapi sebelum sampai cost ada ada pertigaan yang mau kepik kalian ke kanan lurus terus aja ntar kalian ketemu urokodaki kalau nggak dari Okuia kalian keluar yang ada kereta kuda lurus terus aja sampai kalian ketemu ada desa lagi desa yang enggak ada enggak ada bisa sekali disitu udah pasti kalian udah tahu tempatnya lah ya itu tempat-tempat breathing kalian bisa cari di YouTube banyak temen-temen gue nggak perlu kasih tahu ya ya pokoknya kalian pertama dapetin breathing habis itu kalian kalau mau naikin level paling gampang pertama kalian adalah lawan demon nyari demon dimana nyari demon paling gampang nih kalian ikutin gue ya cari demon paling gampang nih daerah men nih patokan kita daerah men oke patokan daerah men temen-temen nih patokan daerah men kesini kalian oh ya jangan lupa beli pickax ya pickax harga 500 berguna banget kenapa karena tempat kita leveling ini adalah frosty cavern dimana di cavern itu ada banyak banget or or untuk kalian dapet duit temen-temen ya jadi sekalian kalian leveling level kalian sekalian kalian dapet duit juga gitu kan Oke nih kalian ikutin gua aja temen-temen ini lurus saya lurus-lurus saya gosok mana-mana nggak usah belok-belok nggak usah ngapang-ngapain udah lurus terus saya lurus terus ikutin jalan ya pokoknya di game ini tuh kalian mesti ikutin jalan sih menurut gue temen-temen ya paling gampang yup oke kita udah nyampe ini dia frosty cavern temen-temen ya di sini kalian bisa ngegrind demon ya cara cara paling gampang kalian grind demon ya di sini dapetin demon horn kalau kalian butuh demon horn kalian kesini kalau kalian butuh level gue disini leveling sampai kalau salah level belasan sih sampai sampai breathing gue mentok semua pokoknya deh sampai breathing gue mentok semua baru habis itu gue pindah dari tempat ini pokoknya kalian ya leveling di sini aja lah paling gampang ini kalau malem banyak banget demon temen-temen ya demon kayak bermuncul dimana-mana tempat sponnya dibawah sini kalau nggak salah satu di atasan satu di sebelah sana kalau nggak salah bahkan ada dua deh kita coba lihat ya tuh tuh udah ada satu tuh kalian bisa lihat dari sini ya dia di beda dia ngejar gue nggak nggak ya pokoknya di situ ada demon di atas ada demon di bawah sana ada demon jadi ya tempat-tempat paling gampang farming disini ya udah disini aja temen-temen paling enak ya udah gitu kalian bisa farming or nih or nih kayak gini ya ada batu-batu kayak gini nih Nah itu biasa ada orang kalian ambilin aja nih nggak tahu kosong mungkin udah diambil orang kayaknya di atas sini juga kalau nggak salah ada nih demon nih lalu di atas sana ada juga kalau nggak salah apakah kita akan bertemu dengan demo yang ada di atas sini disini ada demon ya biasanya disini demon nah biasa disitu juga ada demon lalu di sebelah sana di ujung nih kalian naik dulu ya naik naik dulu nih naik dulu ya naik nah naik ya naik nah disitu juga ada demon ya tuh disitu ada tempat untuk dapetin itu temen-temen or lagi tuh disini banyak banget tempatnya dari nyerduit gampang ya nyerduit gampang nyerduit juga gampang kalian tinggal on demon doang temen-temen ya Nah kalau kalian udah lepas dari sini kalian harus ikutin final selection temen-temen ya itu kunci kalian untuk naik level lagi selanjutnya gimana ya itu adalah pakai Crow Quest ya tapi kan harus final selection dulu itu udah wajib harus makanya gue udah bilang ke kalian paling nggak kalian selesain dapetin semua berit-berit skill kalian dapetin semua beriting-beriting skillnya supaya kalian final selection itu lebih gampang ya itu solo aja bisa final selection itu solo aja bisa nggak perlu berdua apalagi bertiga nggak usah sendiri bisa kok itu gampang kok waktunya cukup banyak 45 menit kalau nggak salah jadi harusnya kalian solo aja bisa temen-temen ya jadi setelah kalian udah final selection kalian punya disini setting lalu ada krotogel kalian nyalain aja udah ya ntar dia akan ngasih quest ya dan quest itu exp-nya gede exp gede cuma kadang-kadang ngeselin kadang-kadang ngeselin ada yang suruh ngahannya 12 demon lumayan banyak kan ngahan 12 demon jadi agak lama gitu sih tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai Crow ada satu cara lagi teman-teman kalian ngelawan yang namanya Green Demon ya Green Demon nah si Green Demon ini ini rada tricky tempatnya ya gua akan balik lagi ke kota awal dulu abis itu baru dari kota awal kita akan jalan temen-temennya sampai ke tempatnya Green Demon oke eh dan by the way gua nggak nyaranin kalian eh untuk lawan Green Demon ini sendirian ya karena quite hard sedikit susah sih kalau menurut gua ya kalau menurut gua kalau misalkan jago silahkan kalian bisa bawa sendiri atau misalkan ya berdua lah paling enak berdua bertiga lah temen-temennya itu paling enak sih dan exp-nya lumayan lumayan not bad oke eh kita ketemu lagi kalau kita harus sampai di desa si Hayakawa lagi temen-temennya oh ya ya temen-temen sebelum kita ke Green Demon yang tadi gua bilang ya Crow Mission nih yang kayak gini gini nih 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 yang yang paling gua rekomen itu adalah save the village sama handemon itu yang paling gua rekomen ya atau kalau ada Green Demon juga boleh tuh ada Green Demon juga boleh lumayan nambah-nambah XP teman-teman ya sekalian kalian kalian lawan Green Demon dapat XP udah gitu dapet XP dari kronya juga tapi kalau kalian mau ngegrind gua lebih nyaran kalian yang save the village aja karena itu sekalian dapet duit karena cara cara gampang paling duit itu tuh itu cara paling gampang dapet duit ya kalian bisa lihat nah ini Green Demon ya Oke kita langsung aja ke tempatnya Green Demon temen-temen ya kalian bisa tungguin aja nih you have been assigned to defeat the Green Demon kalian bisa bisa juga kalau misalkan nggak tahu arahnya ya kalian udah ikutin gua nih tapi masih nggak tahu arahnya ya udah kalian kalian nyalain aja crow kalian sampai kalian bisa Oh my God jauh banget kan sampai kalian bisa dapet si Green Demon temen-temen ya let's go kita langsung aja pergi ke tempat Green Demon dan ini gua solo nih dajul gua pasti kalah sih kalau solo-solo sih kita coba aja deh kita coba deh ya lawan Green Demon soalnya Green Demon Xp-nya lumayan Pak sumpah Green Demon tuh Xp-nya lumayan ayo lock wah mantap pada Logan akhirnya logan sudah selesai berak guys logan berak imagine bener-bener nah ini gini ini kita udah mau nyampe temen-temen ya akhirnya yang bantuin gua gitu kan nggak takut mati lagi gua udah bener nggak sih jalannya lock kemana sih lock bener kan ya sini oke ikutin aja sih sebenernya sekalian tungguin aja ada ada sampai ada quest yang divit Green Demon udah kalian ikutin aja itu cara paling gampang sih eh salah deh oke udah sana ya iya iya salah 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 sampai kita ketemu patung Moai kalau nggak salah di mana patung Moai ya kayaknya naik deh lock bukan sini deh naik deh eh bener tau lock bener tau lock sini lock bener-bener ini lurus terus kesini lock nih nih sini lock bener-bener sini lurus terus ntar kita ketemu patung Moai disini harusnya nih jadi patokannya sampai kalian ketemu patung Moai guys ada patung Moai mana patung Moai ya ya kalau nggak ya masuk sini aja lah ini juga ada gua kok masuk aja tuh ini ada gua kan masuk aja pak nah ini langsung ketemu gua ada dua jalan berarti patung Moai mana ya ada patung Moai harusnya pak sumpah ada patung Moai tapi nggak tau dimana temen-temen ada patung batu gitu patung batu Moai tau lah ya temen-temen di sini yaudahlah kalau misalnya kalian emang nggak tau jalannya yaudah kalian tungguin aja sampai ada tulisan Divit Green Demon ya nah udah gitu udah paling gampang itu oke ya ini dia Green Demon tuh nggak bisa lihat tuh ya ini kita lihat aja XP-nya berapa temen-temen ya ini kalian lihat XP gua sekarang 1681 ya gua masih harusnya satu kayak lagi lo naik gua belum naik deh kita coba oke eh tapi naik deh karena gua ada quest Divit Green Demon iya juga ya oke kita coba aja nah itu tuh tuh itu gerakan bahaya banget temen-temen iya kan bahaya banget kan itu sakit banget loh yang tadi yang kayak maju ke depan gitu jadi kalian mesti hati-hati sih lock oh my god gino kami tak kurang mental gamingnya tuh lock help me lock help me lock ayolah lock ayolah lock ditubruk momen sih lock seti lock lock kabur lock kabur lock pukulin 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 terus terus pukulin terus sih cukup tambah temen-temen ya jadi ya kalian harus sabar-sabar aja sih dan kalau bisa pepet terus tipsnya tuh kalian pepet terus aja jangan sampai kena gebuk karena gebukannya sakit banget gebukan sama tabrakannya itu sakit banget jadi sebisa mungkin jangan sampai kena jangan sampai kena itu ya udah biarnya Logan ganti-gantian ya temen-temen ya kalau misalnya kalian berdua udah ganti-gantian kalau misalnya solo ya udah mau gak mau kalian pepetin terus sampai dia gak bisa jalan kayak gitu ya paling dia cuma mentalin kalian doang ya itu pun hati-hati sih mentalin kadang-kadang kadang-kadang ya dia bisa tubruk tuh kan tubruk kan untung aja oke blok blok pak jangan sampai kena gebuk itu sakit banget kalau kena gebuk temen-temen sumpah hiruk kami Kagura mati gak? belum mati juga tubruk banget imagine gak sih ditubruk ditubruk kan gua dibilang tubruk hmm 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 mati gak? hmm hmm oh my lord gak mati dong hmm hmm hati-hati lock tubruk lock hmm oh my god tubruk lock hati-hati youtube oh udah mati oke ya udah mati temen-temen tuh ya kalian misalnya XP gua langsung naik kan gila gak sih langsung naik tambah 200 lagi jadi XP gede sih sebenernya sih ya kalian bisa kalau kalau green demonnya doang lo doubt drop lock? XP lock dead drop XP eh mundur sih mundur lock ntar dia kesini kali gak dead drop kalau XP satu kali bunuh green demon level lo berapa? sama kan kayak gua kan gua 28 kan eh 27 eh 28 bener level gua 22 berapa level 22 dapetnya? oh lu pake quest juga aduh pake quest juga lagi setau gua sih kalau gak pake quest jadi dapetnya sekitar 200an temen-temen kalau gak salah bener gak sih? sekitar 200an ya look ya? ah nyampe gak nyampe 300 kalau gak salah 300 ya nitsu 200an kalau gak salah green demon temen-temen ya jadi kalian bisa farming disini kalau gua sih sampai terakhir 23 kayaknya gua disini terakhir temen-temen sampai 23 gua disini abis itu kalau kalian udah kelar lawan green demon yang disini kalian mau pake quest lagi sebenernya juga gak apa-apa itu masih bagus kok sampai sekarang pun gua kadang-kadang masih ngambil quest kok quest dari yang crow ini ya gua sampai sekarang pun kadang-kadang masih gua ambil gitu kan karena xp lumayan apalagi yang save the village itu lumayan banget ya udah duitnya mantep lalu dapet xp juga gede itu lumayan banget atau kalau kalian males bosen gitu ya kalian bisa lawan zenitsu yang sekarang gua lakuin ya jadi gua sekarang lebih sering lawannya zenitsu sih gua reset dulu bentar ya untuk lawan zenitsu gampangnya kalian mesti ke kota okya dulu temen-temen ya kita ke kota okya dulu sebentar ya oke temen-temen ya ini kita udah sampai di okya village ya nah untuk ke tempat zenitsu ini kita patokannya dari ramen lagi ya eh ramen dari ini deh dari ini deh ada kincir-kincir yang ini lalu ada tempat buat naik kuda nah disini aja ya oke kita lurus aja kalian ke tempatnya escanor ke kanan kalo gak salah ya ke kanan sih lurus terus aja kita ke tempatnya zenitsu temen-temen ya kalian ikutin aja oke yup oke ya ini dia tempat zenitsu temen-temen ya gampang banget sih kalian tinggal ikutin jalan aja gitu kan pokoknya dari pintu masuk okya kalian ke kanan udah ikutin jalan aja ikutin road kalian akan ketemu zenitsu disini temen-temen ya nah ini adalah tempat gua farming zenitsu dan kayaknya gua akan farming disini sampai level gua max ya 40 ya temen-temen ya kayaknya oke soalnya masih gede banget sih duitnya sih ini save the village nih ya dan ini ada quest lagi nih ini bagus banget nih gua biasa quest itu tuh ya buat XP sama dapet duit cuma sekarang kita coba laun zenitsu dapet berapa ini sekarang XP gua 252 temen-temen kita lihat nanti berapa kalau kita laun zenitsu ya let's go log hey jangan ngebukin Logan waduh kajul nih zenitsu hmmm hmmm digebukin gua hati-hati temen-temen ya by the way gua lupa gua lupa mention kalo kalian green demon itu dia share XP sedangkan zenitsu ini gak kalian butuh di execute ya jadi XP nya gak nge-share gitu ya kalo green demon itu dia nge-share kalo ini gak bisa kalo ini tuh kalian gak bisa nge-share XP soalnya yang dapet XP cuma dia nge-execute doang temen-temen ya jadi gua lebih menyarankan kalian solo disini ya oke mantep lho terus lho terus terus lho mantap lho mantap lho mantap lho hati-hati lho hati-hati dia rada-rada susah sih temen-temen launchinnya sih tapi kalo kalian tidak terbiasa jasih soalnya digerakkan cuma 2 gitu kan ya yang itu 1 sama yang satu lagi tadi ya kayak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge udah gampang sih udah mati lho oke ini kalian bisa lihat XP berapa teman-teman ya lock nah Jul gua pikir mau diambil imagine sekarang XP gua 252 temen-temen kita lihat ya lihat berapa oke 1 Zenith tuh nih lihat berapa 1 Zenith tuh 300 temen-temen ya itu cepet banget sih itu cepet banget kalian bisa lihat nih dalam ya mungkin sejam aja tuh udah bisa naik 5 lebih 5 level lebih mungkin temen-temen ya ya jadi ini tempat farming paling enak sih terakhir gua disini paling tau temen-temen ya jadi ya antara kalian ngikut-ngikutin misi atau yaudah lawan Zenith sudah ini paling gampang sih temen-temen ya kalau udah level segini oke tapi kalau masih awal-awal ya kayak yang tadi gua bilang aja lawan demon aja di cavern lalu kalian lawan green demon ya sampai kalian 20 lah 20 lebih lah 20 lebih kalian abis itu bisa langsung pergi ke Zenith ya baru kuat gitu kan soalnya lawan Zenith masih level belasan tuh susah rada susah kalian butuh butuh breathing kalian harus mentok semua lalu paling gak kendo kalian nih ya harus 2 kalau gua 3 tuh bahkan ya jadi ya gua lebih menyaankan kalian naikin level dulu sih sebelum kalian laun Zenith oke oke itu untuk XP temen-temen ya untuk leveling XP gimana cara cari duitnya bang farm coin farm coin atau farm ini coin bener ya ya farm coin gimana bang oke satu cara paling gampang trinket ya trinket gua yakin kalian pasti tau trinket tersebar di segala map kalian bisa cari aja temen-temen ya itu udah paling gampang dapetin trinket jual udah sesimple itu gitu kan lalu yang kedua mining ore itu yang gua lakukan that's why I get udah liat kalian duit gua banyak banget kan iya gua dari situ kalian bisa liat nih ya bisa liat ore gua udah berapa temen-temen ya 98 ini mahal banget kalo dijual mau coba gak mau coba gak kita coba ya kita jual oke waduh ini Zenithu dajul ngikutin mulu lagi anjir pulang gak lu Zenithu anjing emang Zenithu nya bye oke udah Zenithu udah pulang oke kita coba jual ore gua segini berapa ya 98 sama 28 eh by the way kalo kalian jual ore itu dia gak bisa satu-satu ya kalian jual semuanya kalian jual gitu kan jadi gak bisa jual iron ore doang gak bisa jual sun ore doang kalian jual dua-duanya kita coba aja temen-temen ya gua dapet berapa dari jual segitu banyak ya karena cara gua cari duit kayak gitu mining lalu trinket sama satu lagi itu adalah yang tadi ini sih save the village dimana kalian satu kali save the village aja temen-temen itu kalian dapet hampir seribu kalo gak salah dapet aja hampir seribu koin jadi wow banget gak sih dan questnya gak susah-susah banget sih kalian cuman perlu ngelawan demon doang untuk nyelamatin desa udah gitu doang sesimpel itu gitu kan cuman emang kadang-kadang ada aja gitu demon-demon yang lumayan sakit gitu kan apalagi yang pake black thunder nah itu tuh black lightnya gitu black thunder sih namanya gua lupa nah epoknya itu lah itu lumayan sakit temen-temen ya gua gua eee apa ya menyantikan kalian untuk hati-hati aja gitu kan kalo bisa bawa dua orang oke kita coba dulu jual karena ini cuman bisa jualnya di hayakawa kita ke hayakawa dulu oke kita udah di hayakawa kita coba aja liat temen-temen jual nih berapa ya kan dapet duitnya ya nih 98 iron ore dan 28 sun ore kita liat gimana berapa harganya temen-temen ya oh my god ruxo gamingnya tuh jualnya ke tempat yang sama oke kalian beli pickax disini jualnya pun kesini temen-temen ya kalian bisa liat nih i want to sell my ore kita liat oke ada berapa oh my lord look at my money look jalan terus pak look look duit gua jalan terus 3.000 3.000 ya 98 ore dan 28 eh 20 berapa tadi oh ya pokoknya sekitar 20-an sun ore lah tapi 98 iron ore jadinya 3.000 eh 2.000 sih 2.000 sih nah yang ke 3.000 sih 2.000 lebih cuman hey sisi duit yang lumayan banyak temen-temen ya itu cara paling gampang untuk dapetin duit versi gua oke yang pertama trinket yang kedua mining ya ini mining yang ketiga save the village quest itu dan pastikan questnya save the village temen-temen ya bukan quest yang lain ya questnya yang save village kalo burung gagah kalian save the village nah itu pastikan kalian lanjut oke lanjutin aja ya temen-temen karena itu dapetnya hampir 1.000 dan itu mantap banget duit gua makanya bisa sampai 33.000 dan satu lagi yaitu adalah ngetoxic ayo kita ngetoxic lho satu satu lagi cara satu lagi ngetoxic udah karena satu kali ngetoxic kalian bisa dapet bahkan kadang-kadang 10.000 kadang-kadang bisa lebih 5.000 lah paling enggak paling enggak 5.000 1.000 1.000 tuh paling enggak dapet lah kita coba nih ya kita coba nih ya satu orangnya nih kita kita kill dia tau dong mau gua toxicin hahaha gua mau toxic ibu kita toxicin gaming oke toxicin toxicin kemana dia kemana dia kemana dia kita coba toxicin oke iya 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 sini 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 dia ngapain coba kesini mau ngapain dia ayo kita toxicin yuk ih dia bisa terbang dong ayo bisa jatuh gak jatuh gak jatuh gak jatuh gak iya cara paling terakhir udah toxic temen-temen dia betul-betul duitnya gede tapi tapi ya hati-hati aja rada risky itu pertama kalian bisa kalah dan kalian bahkan kehilangan duit kalian sendiri hahaha yang kedua kalian di report di report karena toxic yaudahlah ya itu ya temen-temen untuk cara farming cara farming lalu cara untuk dapetin duit juga ya sekalian ya farming ya seperti yang gue bilang tadi udah zenitsu udah paling gampang kalo kalian udah level 25 keatasan kalo belum green demon bareng-bareng sama temen-temen kalian karena itu dia share xp enak banget dapetnya segitu ya jadi lebih enak green demon sih tapi kalo misalkan kalian udah level gede udah cukup ya kayak gue gini lebih baik jenitsu gitu kan dapet xp 300 satu kayang lawan temen-temen dari itu jenitsu cepet banget tadi kan cepet banget dia belum ada belum ada semenit kayaknya udah udah ngerespon lagi jadi cepet banget sih dan untuk duit nih save a village nah ini kalian acep aja oke cuman emang rada jauh sih save the village cuman duitnya gede temen-temen ya bisa hampir seribu lah minimal tuh udah hampir seribu lah untuk save the village ya makanya tuh gede banget so ya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini like jika kalian suka thank you buat lo guys udah bantuin ya like jika kalian suka video ini dislike kalo kalian gak suka subscribe jika kalian mau gak susah video apa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye ciao STA PRACHIRO